Jodoh Sima Cukeran Jang Jilid 33 Sim Ki Liyong yang menyamar dengan nama Liyong Ki dan Bi Hwa yang memakai nama Liyong Bi adalah dua orang yang kicik. Mereka tidak mengenal apa yang disebut Budi, tidak mengenal setia kawan. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Kini, Mi lihat keadaan mereka yang tidak lahan semalari. Maka, mendengar ucapan menguntungkan mereka merasa gelisah. Mereka tahu bahwa setelah rahasia mereka kini diketahumayang, tidak mungkin bagi mereka kembali ke Istana Menteri Chang Wucheng. Dalam keadaan yang gawat itu, Liyong Bi berbisik kepada Liyong Ki, Cepat, kita harus pergi dari sini agar jangan terlambat dua orang itu memang memiliki jalan pikiran yang sama. Maka mendengar ucapan itu saja Liyong Ki sudah dapat menangkap maksud yang terkandung di dalamnya. Di pun melihat bahwa keadaan mereka amat tidak menguntungkan dan diam-diam dia mengutuk Mayang. Gadis itulah gara-gara semua kegagalan ini. Dia sama sekali tidak mengira bahwa malam itu bukan Mayang gadis yang diperkosanya selagi terbils, melainkan Teng Chin Miu. Dan Mayang telah mengetahui hal itu. Semua menjadi gagal. Kalau Menteri Chang pulang dan mendengar akan peristiwa itu, tentu dia akan ditangkap. Habislah sudah semua cita-cita yang muluk, hancur oleh kesalahan semalam. Maka, mendengar ucapan Liyong Bi, dia pun mengangguk-angguk dan keduanya lalu keluar dari kalangan pertempuran, membiarkan sisa anggota Pek Liyakau untuk mengeroyok Kuihang dan Mayang. Karena ditinggalkan dua orang itu, belasan orang Pek Liyakau menjadi kocar-kacir melawan amukan Kuihang dan Mayang. Beberapa orang terpelanting roboh disambar sepasang pedang hok mo siang kiam di tangan Kuihang dan beberapa orang lagi roboh disambar pecut di tangan Mayang, walaupun pecut itu telah putus bagian ujungnya. Enci Hong, cepat kejar mereka, lindungi keluarga Menteri Chang Mayang berseru dengan khawatir. Ia sendiri merasa tidak mampu untuk melawan dua orang lihai itu. Mendengar itu, Kuihang terkejut. Berbahaya sekali kalau orang-orang macam Kuihang dan di HWA itu benar-benar menyerang keluarga Menteri Chang. Ia meloncat ke belakang dan menoleh ke arah Hei Hei yang masih bertanding dengan seru melawan Hei Tok Siansu. Pertandingan antara dua orang itu berlangsung dengan seru. Kakek itu berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Hei Hei, untuk membalas dendamnya. Dia sudah bertubi-tubi melakukan penyerangan dengan pukulan angin taufan, pukulan gelombang samudera, bahkan dia sudah menggunakan kera bergulingan seperti tanggiling, lalu mendekam dan melancarkan pukulan sakti seperti katak hendak mi loncat. Namun Hei Hei selalu dapat menghindarkan diri. Langkah-langkah ajaib Giau Po Po An San dapat menghindarkan serua pukulan dan kalau sekali dua kali pemuda itu menangkis, maka keduanya terpental karena memang tenaga sinkang mereka seimbang. Hei Hei juga penasaran garang dia berhadapan dengan lawan setangguh ini. Baru setelah dia memainkan Ciu Sian Capet Chiang, yaitu 18 jurus ilmu pukulan yang dipeajarinya dari Ciu Sian Sien Kai, kakek gendut berkulit hitam itu terdesak mundur. Pada saat itulah Kui Hang meloncat ke belakang meninggalkan gelanggang. Hei Ko, kau lindungi mayang. Aku harus melindungi keluarga Chang kata Kui Hang. Melihat Kui Hang berlari cepat meninggalkan tempat itu, Hei Hei menjadi sadar. Tadi Sim Ki Leong dan wanita cantik yang dia kenal sebagai Tok Chiang Bimol yang pernah mengacau Chin Ling Pai telah melarikan diri. Kalau kini Kui Hang mengatakan hendak melindungi keluarga Chang, berarti kedua orang tadi mungkin merupakan ancaman bagi keluarga bangsawan itu. Akan tetapi mayang masih dikeroyok beberapa. Orang Anggau Tape, Lian Kau, dan di sini terdapat pula Heksan Su Yang Lihai. Kalau dia pergi mengejar dan membantu Kui Hang, tentu mayang terancar bahaya. Tak mungkin diarnya meninggalkan mayang, apalagi kelihatannya adiknya itu telah menderita luka-luka. Karena mengkhawatirkan Kui Hang yang melakukan pengejaran seorang diri, juga mengkhawatirkan keadaan mayang, Hei Hei menjadi renarah. Dia mengerahkan seluruh tenaga saktinya, lalu mengeluarkan teriakan melengking. Teriakan ini mengandung kekuatan sihir yang amat dasyat sehingga Hek Tok Sian Su sendiri sampai terhuyung ke belakang dan mukanya berubah pucat. Saat itu dipergunakan oleh Hei Hei untuk menyerang dengan dorongan kedua tangannya. Saat itu tubuh Hak T.O.K. Sian Su sedang terhuyung oleh daya kekuatan lengking nyaring yang dikeluarkan Hei Hei, maka datangnya serangan ini amat dasyat. Dia berusaha mengerahkan tenaga untuk menyambut dengan dorongan kedua tangannya pula. Des dua tenaga dasyat bertemu dan akibatnya, tubuh Hei Hei terlempar ke atas. Dia membuat salto sampai lima kaki baru turun ke bawah. Akan tetapi kakek itu terjengkang dan dia cepat duduk bersilah mengatur pernafasan dan mengusap darah dari bibirnya. Setelah itu, dia membuka mata, memandang kepada Hei Hei dengan sinar macu kagum dan tidak percaya, lalu berkata dengan lirih. Teng Hei, lain kali kita bertemu lagi, dan dia pun bangkit berdiri lalu berkelebat pergi dengan cepatnya. Melihat kakek itu melarikan diri, sisa orang-orang pekelian kau tentu saja menjadi ketakutan dan mereka pun lari meninggalkan kawan-kawan mereka yang terluka atau tewas. Koko mari cepat kita susul Enci Hong. Keluarga Chang berada dalam bahaya kata Mayang, akan tetapi ia terhuyung. Karena lelah dan karena lukanya. Tanpa membuang banyak waktu untuk bertanya, Hei Hei Yalu menyambar tubuh adiknya dan mempergunakan ilmu berlari cepat seperti terbang menuju ke kota, dan langsung pergi ke gedung Menteri Chang yang sudah dikenalnya baik itu. Sim Kilong dan Su Bi Hwa secepatnya meninggalkan gelanggang pertempuran yang tidak menguntungkan pihak mereka, dan cepat sekali mereka tiba di istana keluarga Menteri Chang U Ceng. Karena mereka adalah orang-orang kepercayaan Menteri Chang, tentu saja para pengawar juga tidak banyak bertanya melihat mereka datang nampak tergesa-gesa itu. Keduanya langsung saja mencari Chang Hui dan Chang San, dengan maksud untuk menangkap mereka. Mereka telah ketahuan, rahasia mereka telah terbuka dengan munculnya Hei Hei dan Kui Hong, Maka kalau mereka tidak menyandra putra-putri Menteri Chang, tentu mereka akan celaka. Akan tetapi, mereka tidak melihat Chang San, hanya menemukan Chang Hui dan Teng Chin Miu yang sedang menanti pulangnya Mayang karena gadis itu tadi pergi tanpa pamit. Ketika mereka melihat munculnya orang-orang yang mereka kenal sebagai Liong Ki dan Liong Bi, keduanya terkejut, apalagi melihat sikap dua orang itu yang aneh dan tidak seperti biasanya. Chin Miu sendiri belum menduga bahwa Liong Ki yang memperkosa dirinya malam itu, akan tetapi ia memang sudah tidak suka melihat sikap pemuda itu yang kadang-kadang memandang kepadanya dengan sinar matuk kurang ajar. Lebih-lebih Chang Hui. Ia pernah dirayu oleh pemuda itu, maka ia merasa tidak suka kepada Liong Ki. Di mana Mayang tanya Chang Hui ketika melihat mereka berdua menghampirinya. Ia dan Chin Miu sedang duduk di Taman Bunga. Kemana ia pergi? Sejak tadi aku tidak melihatnya, Chin Miu sendiri hanya memandang dan tidak bicara sesuatu. Liong Ki dan Liong Bi mendekat, dan Liong Ki berkata, Mayang telah dicelakai orang jahat. Kalian pun akan celaka kalau tidak cepat pergi dari sini. Mari, kami akan melindungi kalian, katanya sambil mendekati Chang Hui. Pergi? Kemana? Aku tidak mau. Pula, bahaya apa yang mengancam akan tetapi, secepat kilat Sim Kiliong telah menerjang dan menototnya, hampir berbareng dengan yang dilakukan Su Bi Hwa kepada Chin Miu. Biarpun dua orang gadis itu pernah berlatih silat dengan tekun di bawah bimbingan Mayang, namun dibandingkan dengan dua orang itu, mereka kalah jauh. Pula, penyerangnya itu tidak mereka duga-duga sama sekali sehingga mereka tidak sempat mengelak, menangkis maupun berteriak. Sesuai dengan rencana yang mereka atur ketika lari tadi, keduanya tanpa banyak cakap lagi memondong kedua orang gadis yang sudah lemas dan tidak mampu bergerak maupun bersuara itu, dan membawanya lari menuju ke belakang di mana terdapat beberapa buah kereta keluarga dan banyak kuda-kuda yang pilihan. Melihat dua orang kepercayaan majikan mereka itu memasang dua ekor kuda di depan sebuah kereta, lalu memapah dua orang syociya mereka ke dalam kereta dan menjalankan kereta keluar dari situ, para pelayan hanya memandang dengan melongot, tidak berani menegur atau banyak bertanya. Mereka hanya mengira bahwa agaknya dua orang nona mereka itu tiba-tiba terserang penyakit lumpuh dan dua orang kepercayaan itu tentu akan membawa mereka mencari tabib dalam keadaan tergesa-gesa. Akan tetapi ketika kereta tiba di pintu gerbang belakang, dari mana kereta-kereta dari istana itu biasanya keluar, lima orang penjaga pintu gerbang menghadang di tengah jalan dan mengangkat tangan memberi isyarat agar kereta dihentikan. Minggir bentak Sim Kiliong. Apakah kalian tidak melihat bahwa aku yang membawa kereta keluar? Maaf, Tai Hiap. Akan tetapi kami mendengar bahwa Chang Syociya dan Teng Syociya kau bawa dalam kereta. Kami harus mempertanggungjawabkan ini. Hendak dibawa kemana mereka itu dan mengapa? Apalah yang terjadi dengan mereka, Tai Hiap keparat, kalian tidak percaya kepadaku? Minggir bentak Sim Kiliong yang tidak mau membuang banyak waktu. Sementara itu tanpa banyak cakap lagi, Subi Hwa menggerakkan tangan lima kali. Lima orang penjaga itu menjerit dan roboh, tewas karena yang memasuki tubuh mereka adalah jarum-jarum beracun yang disambitkan Subi Hwa. Sim Kiliong segera melarikan dua ekor kuda yang menarik kereta keluar dari es itu dengan cepat. Para peniaga lain yang melihat lima orang rekan mereka tewas, segera berteriak-teriak dan gegerlah seisi istana. Apalagi, ketika Nyonya Chang mendengar bahwa puteri dan keponakannya dilarikan oleh dua orang kepercayaan itu, ia menjadi bingung karena tidak tahu apa yang telah terjadi. Rasanya, sukar diterima dugaan bahwa dua orang kepercayaan itu menculik dan melarikan dua orang gadis itu. Untuk apa diculik? Selagi semua orang kebingungan karena pada waktu itu Menteri Chang tidak berada di rumah, muncullah Chang San yang ketika peristiwa itu terjadi sedang keluar istana dan berkunjung ke rumah seorang sahabatnya. Tentu saja dia menjadi sekali mendengar bahwa Liong Ki dan Liong Bi melarikan Chang Hui dan Chin Neo dengan sebuah kereta. Dia memang mulai curiga kepada dua orang itu, apalagi mengingat sikap Liong Bi yang selalu berusaha merayunya. Pengawal, cepat kerahkan pasukan pengawal dan mengejar kereta itu kata Chang San dengan gelisah. Selagi semua orang sibuk, muncullah Kui Hong. Nona Chia, ah, Nona Chia. Nyonya Chang merangkul Chia Kui Hong dan menangis. Mereka melarikan Chang Hui dan Chin Neo, sementara itu, Chang San juga tertegun melihat munculnya gadis yang selama ini, sebelum dia bertemu Mayang. Nona Kui Hong katanya, disambungnya cepat-cepat, Nona, kau harus menolong Hui Moi dan Chin Moi. Mereka berdua dilarikan Liong Ki dan Liong Bi dengan kereta mereka itu dua orang penjahat besar yang kejam. Aku akan mengejar mereka kata Kui Hong dan ia pun melompat dan berlari cepat meninggalkan rumah itu. Di pintu gerbang, Iar Nen dapat keterangan dari penjaga bahwa kereta itu dilarikan ke arah barat. Pantas saja ia tadi tidak berternuk karena ia masuk kota melalui pintu gerbang selatan. Melihat seekor kuda milik para penjaga, ia lalu berkata, Aku pinjam kuda kalian sebentar para penjaga sudah mengenal Kui Hong yang mereka kagumi ketika gadis itu dahulu pernah tinggal di rumah Menteri Chang. Mereka tahu bahwa gadis itu lihai sekali, bahlan kabarnya menjadi ketua Chin Ling Pai. Silakan, Nona Kui Hong membalapkan kudanya melakukan pengejaran. Akan tetapi karena kereta itu sudah jauh meninggalkan pintu gerbang kota raja, karena memang kedua orang itu memilih kuda terbaik sehingga kedua kuda itu berlari cepat sekali. Namun, jejak kereta itu jelas dan Kui Hong terus melakukan pengejaran. Hong Moi, perlahan dulu suara itu terdengar jelas sekali walaupun lirih, seolah-olah yang bersuara itu berbisik di dekat telinganya. Tahulah ia bahwa itu adalah suara hei-hei dan bahwa orang yang selama ini selalu tak pernah meninggalkan hatinya itu mempergunakan ilmu mengirim suara dari jarak jauh yang hanya dapat dilakukan orang yang memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Ia menahan kudanya dan menengok. Benar saja. Bayangan itu seperti terbang saja. Datang dari belakang, cepatnya bukan main. Ia harus mengakui bahwa ia sendiri tidak kerenungkin dapat menandingi ilmu berlari cepat hei-hei. Memang seorang di antara guru hei-hei, yaitu si Tianla R.N.A. adalah seorang ahli ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang sukar dicari bandingnya. Dan agaknya hei-hei telah menguasai ilmu ilirnu peninggalan para gurunya dengan baik. Bahkan mungkin gurunya sendiri lebih baik dibandingkan setelah pemuda ini mendapat gemblengan dari Song Lo Jing seorang sak yang menyempurnakan semua ilmunya. Hei kau bagaimana dengan mereka tadi? Hak Tok Sian Su melarikan diri, orang-orang, pek, lian kau juga lari. May yang berada di rumah Chang Tai Jin, hei kau, kenapa engkau menahanku? Bukankah kita harus cepat mengejar dan menyusul kereta itu? Ia menunjuk kedipa dan kereta itu kini nampak sudah jauh. Hang Moi, kita harus berhati-hati menghadapi dua iblis itu. Kalau kita mengejar seperti ini dan mampu menyusul tentu mereka akan memergunakan dua orang gadis itu sebagai sandra dan kalau mereka mengancam dua orang gadis bangsawan itu, apa yang dapat kita lakukan? Kui Hang mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyamar sebagai dua orang perampok yang menghadang perjalanan mereka, menutupi muka dengan sapu tangan. Kalau mereka mengira kita perampok, tentu mereka akan menyerang dan kita pendapat kesempatan untuk menyelamatkan dua orang gadis tawanan itu, engkau benar, hei kau. Mari kita cepat menyamar dan mengejar. Kui Hang Yalu menggunakan sapu tangan menutupi mukanya dari bawah matuk ke bawah, dan membungkus rambut kepalanya dengan kain pula sehingga sukarlah mengenal ketua Chin Ling Pai ini. Hei Hei juga menggunakan sapu tangan lebar menutupi rambutnya sehingga riap-riapan. Mukanya mengacaukan. Hang Moi, sembunyikan sepasang pedangmu agar tidak dikenal, kata Hei Hei, dan Kui Hang cepat menyimpan sepasang pedang di balik bajunya yang longgar. Kemudian, gadis itu menatap wajah Hei Hei yang sudah tertutup sapu tangan. Mereka hanya saling beradu pandang matu sejenak sinar mati mereka bertaut lalu dengan suara menggetar Kui Hang berkata, Hei Ko, betapa banyaknya yang ingin ku bicarakan denganmu. Akan tetapi waktunya tidak ada. Kelak saja kalau sudah selesai urusan ini mari kita kejar mereka. Kak Iyap pun melompat ke atas punggung kudanya dan membalapkan kuda ke depan mengerahkan ginkangnya. Hei Hei juga melesat cepat mengejar dan tubuhnya kuda itu. Sim Kui Long dan Su Bi HWR nerasa lengga. Memang semua cita-cita mereka hancur dan gagal, dan mereka tidak mungkin menjadi orang kepercayaan Menteri Chang, akan tetapi setidaknya mereka dapat menyelamatkan diri. Dengan adanya Chang Hui dan Chin Nyo sebagai sandera, takkan ada orang yang berani mengganggu mereka, apalagi menyerang mereka. Dan kini Geliong masih mempunyai harapan tipis, yaitu dengan menyandera Chang Hui, mungkin Menteri Chang akan mengalah demi keselamatan puterinya dan akan suka menerimanya sebagai mentu. Mengingat betapa dia pernah berjasa dan menjadi orang kepercayaan Menteri Chang, dan mengingat pula bahwa bangsawan tinggi itu tentu akan menjaga nama baik keluarganya daripada Ai, besar kemungkinan niatnya itu akan terkabul. Kini kereta itu telah tiba di luar kota raja, mendekati kaki sebuah berdukit dan hati mereka sudah merasa senang. Dua orang gadis yang mereka tawan masih rebah setengah duduk dalam keadaan lemas, tak mampu bergerak di dalam kereta. Ki! Leong memegang kendali, dan Bi Hwa duduk, di sampingnya sambil mengawasi dua orang tawanan mereka. Airh, engkau mau enak sendiri saja, kata Bi Hwa bersungut-sungut, kita menculik dua orang gadis, hanya akan menyenangkan engkau saja. Aku tentu hanya akan menjadi penonton yang panas perut, Ki Leong tertawa dan mengelus dagu perempuan yang duduk di sampingnya. Ah, engkau ini masih mempunyai cemburu? Haha, jangan berpendapat sepicit itu, Bi Hwa. Kalau tadi ada Chang San, tentu akan ku culik pula pemuda itu untukmu. Yang penting bukan kesenangan, melainkan keselamatan kita lebih dahulu. Dengan adanya mereka, kita akan selamat. Siapa tahu, kelak Chang Tai Jin akan mau menerimaku sebagai mantu. Kalau hal itu terjadi, tentu aku tidak akan melupakan engkau, manis. Tiba-tiba mereka menjadi tegang dan memandang ke depan. Ada dua orang yang mukanya tertutup sapu tangan menghadang di depan. Dua orang itu mengangkat tangan ke atas memberi isyarat untuk berhenti. Dari pakaian mereka, dapat diketahui bahwa mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Akan tetapi baik Kiliong maupun Bi Hwa tidak mengenal mereka karena wajah mereka tertutup sapu tangan, bahkan wanita itu kepalanya dikerudungi, dan yang pria rambutnya riap-riapan. Karena tidak ingin kuda yang menarik kereta ketakutan dan sukar dikendalikan, terpaksa Liong menahan kedua ekor kuda yang sudah kelelahan itu. Hei, kalian mau apa bentaknya? Penuhi bawah. Kalian yang cepat turun dan serahkan kereta dan kuda kepada kami, kata pria bertopeng yang rambutnya riap-riapan. Suaranya parau dan dalam. Tahulah Kiliong dan Bi Hwa bahwa mereka berhadapan dengan dua orang perampok yang hendak merampas kereta dan kuda. Mereka marah bercampur geli. Hem, kalian sudah bosan hidup bentak Subi Hwa dan tangannya bergerak. Jarum-jarum beracun meluncur menjadi sinar hitam kehijauan menyambar ke arah kedua orang perampok itu. Akan tetapi, kini kemarahan dua orang itu berubah menjadi kekagetan dan keheranan. Dua orang perampok itu menggerakkan tangan mengibas dan semua jarum itu runtuh oleh hawa pukulan dari tangan mereka. Kibasan seperti itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sin kang, tangan sakti, yang kuat. Keparat, kalian benar-benar ingin mampus Bi Hwa hendak melompat turun, akan tetapi tiba-tiba Kiliong memegang pergelangan tangannya. Jangan turun, jaga dan todong kedua orang tawanan kita, bisiknya. Bi Hwa adalah seorang wanita yang berpengalaman dan cerdik, maka seketika, ia pun sadar, dan pedang yang tadinya sudah ia cabut untuk menghajar kedua orang perampok itu, kini sebaliknya ia todongkan ke arah dua orang tawanan yang sudah tidak berdaya. Kiliong yang masih di bagian depan kereta memegang kendali kuda, kini tertawa bergelak, Hahaha, Kui Hang dan Hei Hei, kalian kira aku begitu tolol untuk dapat kalian tipu? Jangan kalian bergerak, karena begitu kalian bergerak, Nona Chang Hui dan Teng Chin Maw akan kami bunuh tentu saja Hei Hei dan Hui Hang terkejut bukan main. Tak mereka sangka bahwa Kiliong demikian cerdiknya sehingga tidak dapat mereka pancing meninggalkan dua tawanannya. Mereka merasa tidak ada gunanya lagi menyamar, tenaka mereka merenggut lepas sapu tangan penutup kepala dan muka. Kiliong, engkau iblis cerdik, kata Hei Hei, suaranya tenang saja walaupun di dalam hatinya, dia merasa khawatir. Bagaimana engkau dapat mengenal kami? Hei Hei Hei, kau kira aku begitu bodoh? Ingat, sudah lama aku mengenal Kui Hang. Aku pernah tergila-gila kepadanya, dan aku ingat benar bentuk dan sinar matanya, ingat akan bentuk tubuhnya. Siapa lagi, kalau bukan ia yang dapat meruntuhkan jarum-jarum topsi yang dimoli semudah itu? Dan yang pria tentu saja engkau, karena tadi kalian yang menentang kami. Nah, mudah sekali, bukan? Dan kalian yang bodoh. Jangan bergerak kalau menghendaki dua orang nona itu tidak mampus lebih dulu Hei Hei menahan nafas, merasa tidak berdaya. Menggunakan sihir? Dia tahu bahwa Kiliong terialuliai untuk dikuasai dengan sihir, karena tentu pemuda itu sudah siap-siaga. Dan Subi Hwa adalah seorang tokoh petelian kau, tentu saja ahli sihir dan kalau mereka berdua sudah siap-siaga menjaga diri, sukarlah menguasai mereka dengan sihirnya. Berbahaya, tentu pedang di tangan iblis bertina itu akan membunuh kedua orang gadis tawanan itu. Selagi Hei Hei merasa bingung, dan tak berdaya, tiba-tiba Kui Hang mengeluarkan suara mengejek. Huh, engkau iblis bernuka manusia, serigala berkedok domba, engkau jahannam busuk dan terkutuk simkilio. Kau kira dapat menggerpak kami dengan menyandra kedua gadis bangsawan itu? Bunuhlah mereka kalau engkau mau membunuh, akan tetapi ingat, kalau engkau dan siluman itu membunuh mereka, aku dan Hei Ko akan menangkap kalian dan engkau tentu masih ingat bahwa aku adalah cucu pendekar sadis. Dan engkau lebih mengetahui bahwa kakeku yang pernah menjadi gurumu itu dijuluki pendekar sadis bukan sekedar romong kosong. Aku juga tahu bagaimana caranya menyiksa kalian sesadis-sadisnya sebelum kalian mampus sehingga kalian akan mati seribu kali mendengar ancaman ini, meremang bulu tengkup Kiliong dan Bihawa. Mereka yakin bahwa kalau sedang marah, bukan. Tidak mungkin. Ancaman. Ketua. Chin Ling Pai. Itu. Akan dilaksanakan. Kiliong dan Bihawa saling lirik dan muka mereka berubah agak pucat mendengar ancaman Kui Hang itu. Mereka berdua maklum bahwa kalau mereka membunuh dua orang gadis tawanan, pasti mereka harus melawan Kui Hang dan Hei Hei, dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan menang. Kalau mereka tertawan dan ketua Chin Ling Pai, cucu pendekar sadis itu melaksanakan ancamannya, wah, sungguh mengerikan sekali membayangkan derita siksaan yang akan mereka alami. Diam-diam Hei Hei kagum kepada Kui Hang. Gadis pujaan hatinya itu telah mempergunakan siasat yang tepat sekali. Gertak dilawan dengan gertakan yang lebih hebat lagi. Dia tahu bahwa dalam keadaan bingung dan ragu, bisa saja dua orang manusia sesat itu menjadi nekat dan benar-benar membunuh dua orang gadis bangsawan, maka dia pun cepat bicara dengan suara yang juga mengandung ejakan. Nah, kalian sudah mendengar sendiri ancaman cucu pendekar sadis. Aku sendiri hanya akan menyaksikan dari jauh karena aku pasti tidak tega melihat siksaan yang hanya dapat terjadi di neraka. Bagaimanapun juga, akhirnya kedua orang tawanan kalian mati kalian bunuh, dan kalian mati disiksa Pang Cu, ketua, dari Chin Ling Pai. Nah, bagaimana kalau kita biarkan kalian berempat tetap hidup? Dalam keadaan panik dan bingung, ucapan Hei Hei itu merupakan pegangan harapan terakhir bagi Chin Kiliong. Aku setuju. Cia Kui Hang, aku menawarkan penukaran nyawa kami berdua dengan nyawa dua orang tawanan kami, Kui Hang tersenyum mengejek. Kalau menurut kata hatiku, aku tidak mungkin sudi melepaskan bu untuk kedua kalinya, Kiliong. Dahulu, Mayang memohon dan mintakan ampun bagimu karena ia tertarik dan terbujuk rayuanmu. Karena mengira bahwa engkau akan berubah dan kembali ke jalan benar, aku membiarkan engkau pergi. Ternyata engkau malah mengkhianati Mayang. Karena Mayang tidak berada di sini, biarlah kakaknya yang mengambil keputusan. Hei Ko, terserah kepadamu apa yang harus kita lakukan terhadap dua iblis ini. Hei Hei bersikap acuh dan acuh dan suaranya sambil lalu saja ketika dia bertanya, Sim Kiliong, mengadakan perjanjian dengan orang seperti engkau sungguh merugikan diri sendiri karena engkau adalah seorang pengkhianat yang tidak suka memegang janji. Nah, tawaran penukaran yang kau maksudkan itu bagaimana? Jelaskan, Nona Chia Kui Hang dan aku akan mempertimbangkannya. Akan tetapi awas, kalau engkau bertindak curang apa yang diancamkan Nona Chia Kui Hang tadi pasti akan menjadi kenyataan, sikap dan suara Hei Hei juga seperti orang yang tidak begitu memperdulikan nasib kedua gadis bangsawan itu sehingga Sim Kiliong dan Siul Bi Hwa merasa kalah angin. Kalau saja yang mereka hadapi itu bukan Kui Hang dan Hei Hei, pikir mereka, kalau yang mereka hadapi itu Menteri Chang, pasti Menteri itu tidak bersikap acuh seperti ini, tentu akan memperhatikan apa yang mereka tuntut dan memenuhinya tanpa banyak berbantah lagi. Akan tetapi, dua orang ini tidak dapat mereka gertak dan agaknya tidak peduli apakah mereka akan membunuh dua orang gadis itu atau tidak. Sebaliknya merekalah yang terancam. Kui Hang dan Hei Hei, kalau kalian mau berjanji tidak akan menyerang kami, dan membiarkan kami pergi dari sini, maka kami pun akan menyerahkan dua orang gadis di dalam kereta ini kepada kalian. Kami percaya akan janji kalian, terutama sekai janji yang keluar dari mulut ketua Chin Ling Pai. Kalau kalian tidak mau, apa boleh buat? Dua orang nona ini akan kami bunuh, kemudian melawan kalian untuk kami mati-matian mengadu nyawa. Bagaimanapun juga, kami sudah untung membunuh dua orang gadis tawanan ini. Hei Hei Pura Pura meragu lalu bertanya, sambil menoleh kepada Kui Hang, bagaimana pendapatmu, Pang Chu, ketua? Rasanya sayang membiarkan dua ekor tikus busuk ini pergi, setelah kita dengan mudah akan dapat menangkapnya dan menyelatnya ke depan Menteri Chang, atau membunuh mereka di sini seperti dua ekor tikus. Bagaimana pendapatmu dengan penawaran mereka itu? Kui Hang juga memperlihatkan sikap ragu-ragu. Hem, aku pun merasa sayang kalau harus melepaskan dua iblis busuk yang layak mampus ini. Akan tetapi, bagaimanapun juga, nyawa mereka tidak ada harganya. Dua orang nona itu jauh lebih berharga. Biarlah untuk sekali ini kita mengalah dan membiarkan mereka pergi, akan tetapi lain kali kita tidak akan mengampuni mereka lagi. Nah, Tia Kui Hang, sebagai ketua Chin Ling Pai, berjanjilah bahwa engkau dan Hei Hei tidak akan menyerang kami dan membiarkan kami pergi, kata Sim Ki Leong, diam-diam merasa girang sekali. Bagi dia dan Bi Hwa pada saat itu, yang paling penting adalah kebebasan dan keselamatan mereka. Yang lain-lain tidak ada artinya. Kalau mereka masih hidup, tentu mereka akan dapat bercita-cita lagi, mengejar segala macam kesenangan lagi. Kui Hang mengangguk. Baik sekali ini aku berjanji akan membiarkan kalian pergi, akan tetapi lain kali kita bertemu lagi, aku pasti tidak akan mengampuni kalian. Nah, pergilah cepat setelah mendengar janji Kui Hang, Sim Ki Leong memandang dengan wajah berseri dan ia menjadi berani. Dia yakin bahwa orang seperti Cia Kui Hang, sampai mati pun tidak akan sudi melanggar janjinya Bi Hwa, tinggalkan mereka katanya kepada Su Bi Hwa. Biarpun hatinya ragu dan khawatir, akan tetapi Bi Hwa percaya kepada Ki Leong dan Mi. Lihat Ki Leong Mi lompat turun dari kereta, ia pun meninggalkan dua orang tawanan itu. Ki Leong tersenyum dan berkata kepada Kui Hang, Nah Kui Hang, ambillah mereka dan biarkan kami membawa kereta itu. Atau kalian tukar dengan dua ekor kuda kalian, bukankah kalian masih untung sebuah kereta dalam penukaran ini? Kui Hang menudingkan telunjuknya ke arah bekas suhengnya itu. Sim Ki Leong manusia iblis tak tahu malu. Kalau engkau dan iblis bertina ini mau pergi, cepatlah pergi dari sini sebelum aku kehilangan kesabaranku dan lupa diri, lupa janji. Semua kuda dan kereta ini milik Menteri Chang, kalian hanya mencuri. Nah, cepat menggelinding pergi dari sini ke Leong menyeringai, hatinya panas sekali, akan tetapi dia tidak berdaya. Kalau dia tidak terima, apakah yang dapat dia lakukan? Marah dan menyerang mereka? Kalau begitu, jelas di luar perjanjian dan berarti dia mencari penyakit, bahkan mungkin saja mencari mati. Karena merasa, betapa Kui Hang sudah diikat janji, maka untuk melampiaskan kemarahan hatinya, dia pun berseru marah. Cia Kui Hang, aku tidak akan melupakan penghinaan ini. Ingat baik-baik, sekali waktu engkau akan terjatuh ke tanganku dan engkau akan membayar semua hutangmu kepada ku berikut bunganya. Setelah berkata demikian, dia pun memberi isyarat kepada Bihawa dan mereka berdua membalikan tubuh dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Hem, ingin sekali aku memukul pecah kepala yang isinya pikiran busuk itu, kata He He. Sabarlah, yang paling penting kita menyelamatkan Cia Kui Hang sambil mendekati kereta. Melihat Cia Kui Hang dan Chin Mio dalam keadaan lemas tertotok, Kui Hang menggerakkan jari tangannya membebaskan mereka dari pengaruh totokan. Begitu dapat menggerakkan tubuhnya, Cia Kui Hang lalu merangkul Kui Hang sambil menangis. Enci Hang, Kui Hang menepuk-nepuk pundak Cia Kui Hang. Penangkan hatimu, Nona. Engkau tidak diganggu oleh iblis itu, bukan Cang Hui mengerti apa yang dimaksudkan Kui Hang dan ia menggeleng kepala, aku tidak tahu apa yang telah terjadi, Enci Hang. Mereka itu tiba-tiba saja datang dan menotok lalu menculik kami. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Mayang dan mengapa pula mereka berdua yang selama ini diperlakukan dengan baik oleh ayah, kini berbalik menculik aku dan Chin Mio. Kui Hang mengerutkan alisnya, Nona Chang, Agaknya engkau belum mengenal betul eh siapa mereka tadi. Tetu saja aku mengenal mereka. Mereka telah diterima sebagai pembantu dan pengawal keluarga kami oleh ayah. Mereka kakak beradik bernama Liong Ki dan Liong Bi kata Chang Hui heran. Kui Hang menghela nafas panjang dan menggeleng-geleng kepala. Rumah ayahmu telah kemasukan dua orang manusia iblis yang amat jahat, Nona. Akan tetapi panjang ceritanya dan nanti kita bicara dalam perjalanan pulang. Kami akan mengantar kalian pulang. Siapakah Nona ini tanya Kui Hang menunjuk kepada Chin Mio. Ketika ia berada di Istana Menteri Chang dahulu, Chin Mio belum berada di sana maka ia tidak mengenalnya. Ia adalah saudara misanku bernama Tan Chin Mio dan tinggal bersama kami. Dan siapakah pendekar ini Chang Hui memandang kepada Hei Hei, juga Chin Mimar memandang. Aku, Jiwi Shio Chia, Nona berdua. Namaku Teng Hei akan tetapi panggil saja aku Hei Hei. Ah, sekarang aku mengerti mengapa Sim Kililong yang jahat itu menculik kalian. Kiranya kalian ada ah dua orang Nona bangsawan yang cantik jelita bagaikan dua tangkai bunga yang sedang mekar mereka dengan harumnya. Ih, Chang Hui terkejut mendengar ucapan yang memuji dan merayu itu, dan ia menoleh kepada Kui Hang dengan sinar mati bertanya-tanya mengapa Kui Hang berkawan dengan pria yang kurang ajar itu. Kui Hang tersenyum. Saudara Teng Hei atau Hei Hei ini adalah seorang pendekar yang dikenal baik oleh ayahmu. Jangan kaget melihat dan mendengar sikapnya yang seperti merayu karena memang julukannya adalah pendekar mati keranjang. Akan tetapi hatinya bersih. Hei Ko, jagalah sikap dan kata-katamu agar tidak mengejutkan Nona Chang dan Nona Teng. Hei Hei tersenyum. Girang hatinya mendengar ucapan Kui Hang tadi karena ucapan itu jelas membuktikan bahwa Kui Hang telah mengenalnya dan tidak akan merasa cemburu kalau dia memuji-muji kecantikan wanita dengan sejujurnya. Jiwi Shokia, harap Jiwi Sudi memaafkan kalau sikapku tidak berkenan di hati Jiwi. Dua orang darah seperti Jiwi yang anggun seperti Bidadari, tentu memiliki belas kasihan seperti Bidadari pula dan Sudi memaafkan seorang hamba rendah macam diriku. Chang Hui adalah seorang gadis yang lincah jenaka dan selalu gembira. Biarpun baru saja terbebas dari ancaman yang lebih mengerikan daripada maut, namun kini setelah mendengar keterangan Kui Hang tentang Hei Hei dan mendengar ucapannya yang terakhir itu, mau tidak mau ia terkekeh geli. Aduh, setiap orang gadis harus berhati-hati sekali menjaga diri kalau bertemu dengan Tai Hiap ini. Kalau tidak hati-hati tentu akan mudah jatuh bangun Hei Hei menjadi semakin gembira. Kiranya Putri Menteri Chang Hui Cheng ini seorang gadis yang lincah jenaka. Maaf, Shokia. Apanya yang jatuh bangun itu? Apanya? Tentu saja hatinya kata Chang Hui. Enci Hong, sekarang ceritakan, apa artinya kata-katamu tentang diri Liong Ki dan Liong Di tadi mari kita naik kereta. Hei Ko, engkau yang menjadi kusir, kata Kui Hang. Hei Hei tertawa dan mereka semua naik ke dalam kereta. Tiga orang itu duduk di dalam dan Hei Hei duduk di depan, di tempat kusir. Dua ekor kuda itu memang kuda pilihan, dan kuda yang tadi ditugangi Kui Hang diikat di belakang kereta. Dalam perjalanan kerbali ke kota raja itulah Kui Hang memberi penjelasan kepada Chang Hui dan Chin Nyo tentang dua orang yang selama ini dipercaya oleh keluarga Chang itu. Orang yang kalian kenal sebagai Liong Ki itu sebetulnya bernama Sim Ki Liong, dan dia sebetulnya adalah murid dari kakekku, akan tetapi telah menyeleweng dan tidak diakui lagi bahkan menjadi musuh besarku. Dia pengkhianat, curang dan licik, seorang yang berbahaya sekali karena dia pandai bersikap seperti seorang pendekar budiman. Dia pernah membantu gerakan pemberontak yang telah dihancurkan. Dia amat jahat dan palsu. Untunglah bahwa engkau dapat terlepas dari tangannya, Nona, tiba-tiba Teng Chin Nyo menangis. Gadis ini merasa betapa jantungnya seperti ditusuk-tusuk ketika mendengar ucapan Kui Hang. Ia telah menjadi korban kejahatan Sim Ki Liong. Hanya Mayang seorang yang tahu akan peristiwa itu, dan hanya karena bujukan Mayang sampai hari ini ia masih hidup, karena Aibi itu membuat ia ingin bunuh diri saja. Nci Chin, kenapa engkau menangis tanya Chang Hui? Sepatutnya kita bersyukur telah terbebas dari tangan dua orang manusia iblis itu, adik Hui, aku teringat akan Mayang. Kalau mereka itu demikian jahatnya, kenapa Mayang datang bersama mereka ke rumah keluarga Chang? Kenapa Mayang mau berdekatan dengan mereka, padahal kita mengetahui benar bahwa Mayang adalah seorang gadis yang baik? Terima kasih telah menonton!